selamat menikmati namun sebelumnya silahkan untuk di klik tombol subscribe karena subscribe itu adalah gratis dan kami berpesan agar tetap melaksanakan 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak nah untuk materi kali ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya untuk kali ini adalah bagian ketiga masih dengan tema yang sama kita akan membahas tentang tumbuhan perbedaannya dimana? kalau yang sebelumnya kita bahas adalah tentang vegetatif untuk yang saat ini yang akan kita bahas tentang generatif nah apa itu perkembang biakan secara generatif? kita akan membahasnya satu per satu nah untuk perkembang biakan secara generatif biasanya ditandai dengan tanaman yang memiliki bunga karena di bunga ada putih dan benang sari yang merupakan alat kelamin dari tanaman nah apa itu reproduksi generatif? reproduksi generatif atau yang disebut dengan seksual adalah cara reproduksi yang didahului dengan peleburan dua sel beberapa reproduksi generatif antara lain yang pertama konjugasi sel yang melebur belum dapat dibedakan jenis kelaminnya atau peluburan inti hasil peluburan disebut zygospora seperti terjadi pada alga atau protozoa nah jika dua sel yang melebur sudah terspesialisasi disebut sel pelamin hasil peluburannya disebut zygor nah jika dua sel pelamin yang melebur berukuran sama disebut isogami jika tidak sama disebut anisogami nah sebelum kita memahami lebih lanjut langkah baiknya kita memahami dulu struktur bunga nah disini ada contoh bunga lengkap ya ada tangkai bunga ada mahkota ada putih dan benang sari namun kita harus pahami satu persatu terlebih dahulu nah ini adalah yang disebut dengan putih kemudian tangkai putih nah kemudian ada kepala sari kemudian ada tangkai sari kemudian nah itu yang warna orange itu adalah mahkota bunga nah kemudian di tanda panah itu menunjukkan bakal buah kemudian di dalam itu adalah ada bakal biji kemudian yang warna hijau di bawah itu adalah kelopak bunga nah kemudian yang paling bawah disebut dengan dasar bunga itulah struktur dari bunga kemudian reproduksi generatif pada tanaman angius permi pertama biasanya di kaitkan dengan penyerbukan kemudian baru ada pembuahan setelah itu adalah penyebaran biji dan selanjutnya adalah perkecambahan nah yang akan kita bahas pertama yaitu tentang penyerbukan atau sering disebut dengan polinasi nah yang pertama penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih jadi nanti serbuk sarinya itu akan menempel di kepala putihnya nah pada tumbuhan proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau disebut juga penyerbukan nah ini ada beberapa proses penyerbukan kita pahami ya yang pertama ada namanya anemogami yang kedua ada entonomogami yang ketiga ornitogami yang keempat kriptokripterogami dan yang kelima adalah antropogami nah ini ada beberapa contoh gambarnya disitu ada jagung ada lebah burung kelelawar dan seperti bantuan manusia nah ini kita bahas satu per satu yang pertama anemogami apa itu anemogami anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin nah jadi tanaman ini penyerbukannya dibantu oleh tiupan angin contohnya tiada contohnya nah ciri-cirinya bagaimana tanaman dengan bunga yang berukuran kecil jumlah bunga banyak dan ringan serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin contohnya contohnya apa contohnya ada tanaman jagung kemudian ada padi nah untuk yang kedua yang kedua kita bahas adalah tentang intomogami nah disitu ada gambar bunga dan lebah jadi bisa dibayangkan ya intomogami itu apa nah ini ada penjelasannya intomogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga atau hewan nah cirinya bagaimana ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar umumnya serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga dengan demikian serangga ikut memindahkan serbuk sari ke kepala putih contohnya bunga matahari kemudian yang ketiga ornitogami nah disitu ada contohnya bunga kemudian ada seekor burung ya jadi ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar berwarna merah cerah tidak berbau menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak dan mahkota bunga berbentuk trompet contohnya disitu ada bunga cangkring atau dadap kemudian yang keempat kripterogami nah disitu ada bunga kemudian ada hewan kelelawar jadi kriptor kripterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar adalah menghasilkan nektar memiliki warna yang menarik menghasilkan bau dan mekar pada malam hari karena kelelawar lebih cenderung mencari makan pada malam hari contohnya adalah tanaman kaktus kemudian yang kelima antropogami nah disitu ada bunga apa itu bunga anggrek ya dan dibantu oleh manusia seperti ini nah jadi antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putih sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri jadi harus ditolong sama orang lain atau ditolong oleh manusia ya contohnya bunga anggrek bunga vanili kemudian ada bunga salak nah pada proses penyerbukan serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies berdasarkan asal serbuk sarinya maka penyerbukan dapat dibedakan beberapa macam yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami nah jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga itu sendiri atau masih dalam satu bunga ya kemudian penyerbukan tetangga geitonogami nah ini jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga kemudian yang ketiga penyerbukan silang atau alogami atau senogami jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal masih tergolong jenis yang sama nah yang terakhir penyerbukan bastar atau hibridogami jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda kita sudah membahas tentang penyerbukan atau polinasi selanjutnya adalah pembuahan atau fertilisasi nah disini ada contohnya disitu ada putih nah kemudian ada serbuk sari yang telah menempel di dalam putih nah kemudian nanti di bakal biji akan terjadi proses fertilisasi yaitu proses pembuahan sel telur sehingga akan terbentuk zigot nah serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif setelah serbuk sari melekat pada kepala putih yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari nah buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tanggai putih inti sel generatif di dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma dan akan berkembang menjadi bakal biji dan kemudian akan menjadi bakal buah untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran biji pada contohnya luwak sedang memakan buah kopi kemudian ada bunga kapas setelah terjadi pembuahan bakal biji akan berkembang menjadi biji pada angios permui biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau varium penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji kita masih membahas tentang penyebaran biji ada beberapa proses penyebaran biji yang pertama anemokori kemudian yang kedua ada hidrokori kemudian yang ketiga ada zokori kemudian yang keempat ada antropokori kita bahas satu persatu yang pertama anemokori anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil ringan dan memiliki sayap contohnya adalah biji bunga dandelion selanjutnya yang kedua hidrokori hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air contohnya adalah pohon kelapa atau tanaman bakau yang ketiga zokori nah disitu ada gambar buah sama burung ya nah zokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan penyebaran ini dibagi menjadi empat yaitu satu entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga contohnya adalah wijen dan tembak kau yang kedua kiruk terokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar contohnya jambu biji dan papaya dan yang ketiga ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung contohnya tumbuhan beringin dan benalu dan yang keempat mamokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia contohnya hewan luak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi dan yang keempat antropokori 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 adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian contohnya adalah rumput ini ketika kita duduk di rumput halaman pasti ada yang menempel di di celana kita nanti itu akan terpindah tempat dan tumbuh seperti itu ya untuk selanjutnya adalah proses perkecambahan itu ada contohnya contoh simpelnya adalah kacang hijau kita dapat memahami perkembangan dari biji sampai proses perkecambahan dalam perkecambahan dikenal dengan dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda beda masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda berbeda berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan yang baru atau disebut dengan tahapan perkecambahan nah demikian untuk materi generatif selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembang biakan tumbuhan gimnos permi kemudian perkembang biakan tumbuhan paku kemudian perkembang biakan tumbuhan lumut serta teknologi perkembang biakan pada tumbuhan nah ini akan kita bahas untuk bagian selanjutnya jika untuk materi ini sangat bermanfaat silahkan di like comment share and subscribe karena subscribe itu adalah masih gratis dan untuk kali ini kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru berbagi